Anda kembali bersama kami di Kompas Jabar, sodara kita akan beralih ke informasi olahraga. Persib Bandung kembali merekrut dua pemain bertahan yang pernah mengantarkan Persib Juara ISL 2014 dan Piala Presiden 2015, Yanni Supardinasir dan Ahmad Jufrianto. Dengan formasi pemain yang sudah ada saat ini, Persib Bandung optimis mampu mempertahankan Juara Piala Presiden yang diraih pada tahun 2015. Menjelang bergulirnya Piala Presiden 2017 pada 4 Februari mendatang, skuad Maung Bandung terus menggelar latihan di lapangan Lodaya Bandung Kami Sore. Dalam latihan tersebut, dua pemain bertahan barunya Supardinasir dan Ahmad Jufrianto sudah bergabung sejak hengkang ke Sirwijaya FC. Bahkan Vladimir Fujovic yang sebelumnya absen mulai mengikuti latihan yang dipimpin asisten pelatih Heri Setiawan yang menggantikan sementara Jajang Nurjaman yang sedang mengikuti kursus kepelatihan di Thailand. Supardinasir dan Ahmad Jufrianto dikontrak Persib Bandung selama dua musim dengan pertimbangan mengembalikan kekuatan lini pertahanan Persib yang terbukti solid mengantarkan Persib menjadi juara ISL 2014 dan Piala Presiden 2015. Mulangkan Jupe dari Supardi ke Persib. Ya dari awal ya, dulu pun juga mereka kan pergi baik-baik, yang gunakan kembali juga baik-baik lah. Karena saya sudah bisa memprediksi kalau ada Jupe, ada Supardi, Pelandimir itu dia sudah satu paket dan mereka sudah kompak lah begitu ya. Ada Arjono semua, nah ini yang saya pertimbangan. Jadi untuk ini belakang aman ya? Aman lah. Sebelumnya Persib Bandung telah merekrut empat pemain baru, Sohay Matsunaga, Deddy Kusnandar, Will Danesha, serta Eric Wicks yang dikontrak hanya untuk mengikuti Piala Presiden. Dengan formasi pemain yang sudah ada saat ini, Persib Bandung optimis mampu mempertahankan juara Piala Presiden yang diraih pada tahun 2015. Ahmad Fadillah, Bandung, Jawa Barat.